1 Menit dari NTT Enak SD kelas 3 viral dalam tarian Halo teman-teman, hari ini tim 1 Menit dari NTT berada di Dusun Riang Bunga, Desa Lawabungan, Kecamatan Adunara Timur, Kabupaten Flores Timur, Lusa Tenggara Timur Pada syukuran kaul kekal Suster Maria Cornelia Baraklao TST Dalam acara tersebut, setelah melewatin rangkaian acara seharian pada malam hari sekitar jam 8.13 waktu Indonesia Tengah Ada serangkaian acara penting yang menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh orang tua, bapak mama, dan muda mudi molengkama Desa Lawabungan Yaitu tarian soleoha serta nama Ayo teman-teman, mari kita bahas tarian ini Tarian soleoha dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada wujud tertinggi Atau sang pencipta alam semesta yang dikenal dengan sebutan amal raulan dan inatana ekan Atau Tuhan langit dan bumi serta leluhur yang memberi kehidupan Soleoha merupakan kesatuan gerak, kisah, dan nyanyian Soleoha memicu pada permainan pantun balas-berbalas Sementara Oha lebih kepada pengisahan satu hal atau peristiwa dalam bahasa adat melalui nyanyian dan gerak tarian Soleoha sebagai seni pantun dipelajari dan dimainkan oleh masyarakat umum Sedangkan Oha ditutur oleh orang-orang khusus Soleoha biasanya dimainkan di pelataran terbuka Pria wanita, tua muda, saling mengaitkan tangannya, berpegang pada ujung wangan membentuk lingkaran utung Soleoha biasanya mengisahkan tentang perjalanan hidup, riwayat suku atau kampung, renungan perkawinan, perdamaian, cerita tentang kebesaran dan keagungan, tindakan manusia, dan bisa juga berisi soal cinta Indah sekali Pada momen kali ini teman-teman ada seorang anak kecil menari-nari dengan indah dalam tarian adat Soleoha maupun Namang Baru kali ini ada generasi muda yang masih umur sekitar anak SD kelas 3 Jago menari Soleoha dan bahkan memimpin tarian adat Namang Setelah diusut ternyata adik ini bernama Arya Nimunuho Asalnya dari desa Lama Helan Dan dari info yang kami terima Adik Arya ini anak sanggar nubuntawan Sering mewakili Forest Timur untuk tarian adat Kami pribadi bangga sekali ada generasi muda penerus yang handal seperti adik Arya Oke sekarang mari kita bahas soal Namang Namang atau lengkapnya itu liang namang atau seleng namang Merupakan sebuah teater masyarakat lama holot khususnya masyarakat gelong tapo Bali Dengan unsur utama yang terkandung di dalamnya adalah namang yang berarti tari Pada tarian ini sentakan kaki berperan penting Sedangkan musik atau suara yang disebut liang atau seleng Yakni dialog berlagu secara bergantian antara dua orang Diikutin refrennya yang disebut orong oleh para peserta seleng namang atau liang namang tersebut Baik laki-laki ataupun perempuan dengan jumlah yang tak terbatas Oke teman-teman sampai disini dulu ulasan kita hari ini Like jika suka, follow dan subscribe untuk berteman, komentar jika berkenan See you teman-teman Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih